PEMANASAN GLOBAL Hanya melimpah, kini tinggal cerita. Hasil tangkapan ikan hanya cukup untuk dimakan sendiri. Hal ini juga dirasakan oleh para petani rumput laut. Hasilnya bayangkan merikmang tawang, dan sekarang berkurang, kita bayangkan di sini. Jadi kan kita hasil rumput laut, dan seorang pasat, dan seorang bawah. Kesedihan menyelimuti. Profesi nelayan tak dapat menghidupi. Masyarakat dibaksa keras untuk berpikir, mensiasati perubahan alam yang dialami. Ilham sudah ditebar. Ide-ide bermunculan. Pariwisata menjadi pilihan untuk menghibur orang Jakarta yang penuh kepenatan. Pantai indah disiapkan. Penyewaan alat wisata kelautan mulai bertebaran. Rumah-rumah menjadi penginapan. Menanam mangrove menjadi hiburan. Tiga tahun terakhir ini kan sangat pesat juga masalah pariwisata di Pulau Pari, karena limpahan dari Pulau Kidung, karena adanya pantai pasir perawan ini. Terkait dengan itu, karena di sini itu berbasis masyarakat pariwisata ini. secara umum itu pun wisatawan ke pariwisata ini. Pertama, masalah snorkelingnya. Ada beberapa spot yang bisa dilihat. Dimana aja Pak Spot? Ya, seperti halnya area perlindungan laut, kemudian bintang rama, spot area perlindungan laut yang kedua juga bisa. Kemudian juga adanya spot-spot taping, kemudian adanya sekarang itu ikon Pulau Pari, adalah pantai pasir perawan. Setelahnya ruput laut, katakanlah hampir punah adanya pariwisata, itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat Pulau Pari ke sekarang. Walaupun baru tiga tahun berjalan, banyak dinikmati, sudah dirasakan oleh masyarakat Pulau Pari sendiri. Alih profesi ini menjadi solusi. Perekonomian mulai membaik. Ini sebuah kisah nyata, mencontohkan kepada kita, akan pentingnya kesiapan diri, dalam mensiasati pemanasan global, akibat pula kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!